Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Apakata Romo. Seringkali kita memperhatikan sebuah praktek yang dibuat oleh umat, yaitu membuat tanda salib di berbagai tempat di dalam perayaan Ekaristi. Apakah hal ini tepat atau tidak? Tentu di dalam aturan di Turgi, tanda salib semestinya hanya dibuat di awal misah dan di akhir misah. Ketika imam mengawali misah dengan tanda salib, umat juga membuat tanda salib di situ. Dan ketika imam di akhir misah memberi berkat, maka umat juga membuat tanda salib di situ. Maka praktek-praktek tanda salib di dalam misah selain itu sebenarnya tidak perlu. Misalnya ketika kita menerima komuni dari imam atau dari prodiakon, kita tidak perlu membuat tanda salib. Tetapi ada tanda salib juga yang boleh kita lakukan. Misalnya ketika kita diperciki air suci, kita boleh membuat tanda salib di situ sebagai mengkapan iman kita. Kita menerima berkat lewat diperciki air suci itu. Maka kembali lagi kita semua belajar untuk menerapkan aturan di Turgi dengan baik untuk hanya membuat tanda salib di awal dan di akhir misah. Supaya kita sungguh sadar bahwa liturgi adalah sebuah kesatuan. Di mana kita mengikuti dari awal dan akhir. Demikian sahabat timah kulata yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam penghayatan iman kita dan juga di dalam tata cara kita berliturgi serta kecintaan kita kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati. Amin.